Oke teman-teman, kita akan membuka mesin motor perio yang mengalami macet pada mesinnya ya, jadi diselah itu keras. Dan ketika dibuka businya itu, seperti ada letaknya ya, ada letaknya. Ini mungkin karena air radiator yang dimasukkan itu karena airnya, air galon ya. Air aqua terlihat dari sini, ini motor reliaternya terlihat banyak karat-karatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melakukan penanganan sebuah sepeda motor pada perio 125 injeksi yang mengalami macet saat kita melakukan penyelahan ya. Nah, untuk penanganannya seperti ini ya, ketika kita mengalami hal yang serupa, kita buka saja di bagian blok CPT-nya. Lalu kita akan menggerak-gerakan di bagian puli depannya ya. Puli depan itu kita bisa menggerak-gerakannya. Seperti ini caranya ya. Lalu kita cek kondisi oli ya, oli mesinnya. Apakah oli mesinnya itu habis ya, kehabisan oli ataukah bagaimana? Tapi disini sepertinya motor ini macetnya bukan karena oli yang kehabisan ya, akan tetapi sebelumnya memang motor ini sering overhead. Karena dikarenakan air radiatornya yang bocor ya, karena adanya kebocor air radiator, maka pengendara melakukan penambahan air radiatornya itu menggunakan air biasa atau air keran ya. Oke, disini kita akan mencobanya ya, menyelah-nyelahnya seperti apakah motor ini bisa lancar kembali saat akan kita kickstarter ya. Nah, disini saya sudah melumas di bagian gigi pinion ya, supaya pergerakannya lancar ya. Nah, seperti inilah setelah kita pasang, kita kencangkan baut beberapa bautnya, pengikatnya supaya bisa kita coba untuk melakukan penyelahan atau melakukan kickstarter ya. Nah, yang sebelumnya memang digerak-gerakan ini tidak bergerak sama sekali, nah sekarang sudah bisa bergerak ya, akan tetapi masih dirasakan tidak normal ya, masih rasa-rasa keset. Lalu kita akan mengecek di bagian busi yang nantinya, nah ini adalah businya ya, setelah kita buka, ternyata businya itu penuh dengan seperti lumpur ya, atau kotoran yang bercampur dengan air. Nah, inilah yang terjadi ketika mesin motor pario Anda yang mengadopsi tipe radiator ya, melakukan penambahan dengan menggunakan air biasa ya, atau air keran. Oke teman-teman, kita langsung saja melakukan pembongkaran di bagian ruang bakarnya ya, kita mencari tahu apakah yang terjadi di dalam sana, apakah dia memang ada kebocoran dari packing, ah, packing head. Itu kan yang memisahkan antara ruang sirkulasi radiator, jalannya radiator ya, jalannya air radiator di bagian samping-samping daripada blok mesin, dan memisahkan untuk bagian ruang bakar ya. Sepertinya ini air radiator hanya terjadi kebocoran di bagian ruang bakarnya saja ya, tidak masuk ke ruang karter atau ruang bagian oli mesin ya, lihat disini bahwa karatnya sudah menumpuk ya. Dan memang motor ini dalam keadaan mati sudah berbulan-bulan ya, karena memang terakhir digunakan itu mogok di tengah jalan, lalu sama yang punya motor dibiarkan begitu saja dan tidak langsung diperbaiki. Nah disini kita telah membongkarnya ya, untuk bagian ruang bakarnya, dan kita juga akan membongkar bagian blok silindernya, nah disini terlihat ya, bahwa memang keraknya sudah banyak sekali, ini dikarenakan air radiator menggunakan air biasa, bukan air water coolant ya, disini memang standar duanya itu tidak ada ya, jadi kita sedikit, dan kita pukul menggunakan palu karet ya, seharusnya atau palu plastik ya, tapi disini kita menggunakan palu besi, tapi tenang saja kita melakukannya dengan sangat hati-hati, jangan sampai melukai daripada blok mesin ini. Oke teman, setelah kita melakukan pembongkaran di area blok silinder dan hand silinder, terlihat bahwa memang kerak yang menumpuk pada bagian kepala piston, ini bersumber dari kebocoran air radiator yang menggunakan air biasa ya, air biasa itu menyisakan karat, dan analisa saya, ini karat itu adalah bawaan daripada packing yang tergerus atau terkoros ya, terjadi korosi pada area packing dan pada area yang berbahan besi yang terdapat pada rangkaian radiator ya, kita akan mencoba untuk membersihkannya seperti apa, apakah memang sehar ini masih bisa digunakan ataukah tidak ya, kita coba untuk membersihkan semuanya. Disini cukup untuk menjadi pelajaran untuk kita semua, sehingga kita lebih bijaksana dalam melakukan perawatan sepeda motor ya, jangan sampai ketika terjadi kerusakan atau kebocoran seperti ini, kita membiarkan dan malah menggunakan bahan-bahan lain sebagai alat untuk perawatan sepeda motor kita. Jika kejadian, jika Anda tidak mau kejadian seperti ini terjadi pada motor Anda, sebaiknya Anda jika menemukan hal-hal serupa, sebaiknya langsung saja ke bengkel ya, sebelum terjadi kerusakan yang lebih parah dan biaya yang lebih besar lagi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan ya, informasi yang bisa saya sampaikan, setidaknya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa support dan dukungnya pada channel saya, agar channel saya selalu tetap eksis, memberikan informasi-informasi seputar perawatan sepeda motor. Dengan cara like, komen, dan subscribe yang Anda sendiri lebih tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!